Hai ada ahli-ahli yang lain mengatakan bahwa tiga hari sebelumnya itu Jessica sudah datang memotret keadaan katanya itu memang ada atau tidak itu fitnah dan perbuatan tidak itu sebenarnya itu tidak ada di poskas lain mengatakan yang mengatakan tidak rotos itu adalah hoax aja heran nggak kebalik-balik nih ada visum ervertum mana dorong fitur-fitur ini kembang dibuka nih dimana-mana dibuka nih ini berpotensi jadi orang itu si poskasi kejaksaan kemarin itu dia bilang bahwa jangan hanya lihat 0,2 lihat juga ada 750 natrium tapi get twist dibilang natrium sihanida padahal datanya itu adalah natrium karena membunuh itu setahu saja adalah CN negatifnya sihanidanya dan kebetulan dia juga saya tanya sihan dan juga bisa dia nggak mau nonton cerita mengenai dia dan sebagainya bahkan sangat saya sedih juga tadi dibilang bahwa selama dia di sana dalam 23 tahun hal pertama yang dia upayakan adalah bagaimana caranya melupakan semuanya jadi dia katanya dia bisa lakukan itu bersembunyi untuk bisa lupa itu jadi memorinya yang seperti itu karena dia merasa itu satu penderitaan yang luar biasa dan kalau itu tidak hilang dia bilang ya dia akan susah tuh jadi akhirnya termasuk peristiwa-peristiwa lamapun karena kalau saya tanya dia udah mulai lupa yang benar-benar membuat dia sakit membuat menderita dia itu dia merasa udah lupa itu kita tanya kamu ingat kamu dipisah dulu itu yang mana ya udah boleh gitu kenapa dia melupakan itu dia melupakan itu wawanya kamu 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 di sel dulu gini-gini gini gitu ya om ya itu jadi dia punya kemampuan gitu dia bilang dia belakang pelajari akhirnya dia merasa ya dengan gini saya merasa nangkata yang saya bergerita dulu itu sudah mulai hilang dan saya hilang dengan cara itu ketenya oke itu yang menolong dia sedikit lebih sehat tapi gini dulu ya karena mungkin ditanya ini semuanya kesana saya ada sedikit karena ini aku pos kokos yang lain saya ada sedikit apa disclaimer atau menjelaskan sesuatu dulu kemarin saya di poskesnya di TV One di Karni dan juga di apa di apa namanya di 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 komputer komputer saya diwacara sana kemudian ada beberapa kata saya yang merasa yang saya pikir nggak tepat saya lawyer nih jadi kalau saya merasa ada saya tidak tepat harus jujur saya gentleman untuk bisa mengklarifikasinya Oke jika yang dipotong ya yang dipotongkan gini yang dipotong saya suruh dipotongan ya Nah sama Pak Karni juga saya sudah beritahu telepon itu enggak benar kalau jangan dimuat tapi ternyata ada dimuatkan mungkin terlupa apa terlambat atau gimana jadi supaya jangan ada dus terhadap kita pada waktu itu saya mematakan begini bahwa kunci masalah ini adalah ketika Pak Krishnamurti berkata kepada ini salihin bahwa ada anakmu diracuni nih gitu gitu kan karena dan saya katakan saya memberikan opini bahwa bagaimana Pak Karni bisa mengatakan ada racun padahal bunda Tosi jadi kan ini jadi tentunya itu sepaskan nah ternyata selesai kembali di Netflix dan begitu kata-kata itu bisa gratifikasi Oke yang yang benar adalah ketika di rumah duka Pak Krishnamurti itu datang bertemu dengan salihin dan kesebutin mengatakan pada apa kepada Edi Edi dibilang eh kira-kira begini harusnya Pak Edi itu kalau kau tidak di otopsi nanti kamu tidak tahu sejabat yang mengatakan yang menurut siapa lo gitu kira-kira jadi kamu kamu tidak tahu nanti siapa yang bunuh anakmu gitu ya gitu artinya bahwa sebenarnya yang dipersoalkan itu bukan soal bahwa kata-kata racunnya tapi kenapa Pak Krishnamurti bisa langsung berkesimpulan nanti kamu tidak tahu siapa yang bunuh anakmu berarti seakan-akan pembunuhan Oh kita terlalu dong nggak tahu ada pembunuhan atau tidak pokoknya tidak mati kita sudah dulu ada pembunuhan tidak itu yang saya ingin sampaikan Oke jadi kata-kata yang pertama tentang eh anakmu diracun tuh saya cabut nih Oke ya kan ya terbenam kita dong ya kan dan jangan tidak berlaku supaya masyarakat tahu apa adanya Oke jadi saya tidak melakukan fitnah apapun gitu bagian yang dipotong itu juga ya saya sudah selalu dipotong ya ya Pak Edi potong sih datang di di tipe-tipe muncul sebenarnya juga sudah ke aplikasi di tipe yang lain Oke tapi saya harus lebih fair untuk menceritakan itu supaya dalam saling merasa kok kena atau kerja-kerja kenapa jadi yang saya persoalkan adalah kata-kata kenapa ada kata-kata bahwa supaya nanti kamu tidak tahu siapa yang bunuh anakmu sehingga kalau ada kata-kata dari awal sudah ada kesimpulan bahwa ini adalah kebunuhan-kebunuhan Iya padahal belum berbicara soal kasus ini sebenarnya kalau kita modif ya ini dipilih ya kalau dalam ini ada bagian ada berapa bagian ini pertama bagian mati matinya Mirna sehingga kita atas berbicara bagaimana cara matinya dan berbicara tentang semua tuduhan-tuduhan mengenai ratu yang ada di dalam tubuh kalau kemudian ditemukan sesuatu di dalam tubuh dilakukan otopsi maka pindah kita pada fase yang kedua yaitu fase tentang bagaimana pemeriksaan laboratorium di luar tubuh Oke yang ada di gelas dan sebagainya baru setelah itu fase yang ketiga baru kita lihat bagaimana cara-caranya itu terjadi maka masuk fase pada CCTV Oke harusnya seperti ini ya harus begitu urutan milik jadi kalau kasus ini ya kasus ini adalah banyak kejanggalan Kenapa karena dari motifnya saja sudah janggal kayaknya imagine bagaimana bisa mungkin katanya ini kan menurut-menurut jaksanya Mirna Jessica marah sakit hati karena sekolah demirnya karena dinarasi hati dia jangan pacara kepada orang orang lain yang orang buling gara-gara itu katanya dia datang jadi misal sakit hati bayangkan gara-gara itu dia terbang dari Australia datang ke Jakarta ini kita mau berencana membunuh si Mirna itu kan enggak mungkin itu ya apalagi selesai disini dia akan mereka juga sudah pernah bertemu juga dengan Mirna di Jakarta ini itu satu jadi nggak masuk akal lah ada karena sini gitu berencana membunuh kemudian bagaimana bisa dituduhkan si Jessica melakukan pembunuhan di suatu tempat yang terang menerang yang dia tidak pernah kunjungi tempat itu tidak pernah di kunjungi sebelumnya Oke nah ini yang saya katakan di podcast posis yang lain ada ahli-ahli yang lain mengatakan bahwa tiga hari hari sebelumnya itu Jessica sudah datang memotret keadaan katanya itu memang ada atau tidak itu fitnah dan perbuatan pilihan itu sebenarnya itu tidak ada di persidaksekan hadir persidangan cipu tidak ada fakta itu benar justru itu salah satu pembunuhan kami mengatakan bagaimana seorang dituruh membunuh terhadap sesuatu-satu orang di tempat yang terang menerang di tempat orang ramai di tempat yang tidak pernah dia kunjungi sebelumnya karena perisinya kan begini kan di mereka janjian mau bertemu reunian kan begitu kemudian karena reunian jenis 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 gak tahu Jakarta udah lama jadi ini membaca bahasa buku pun dia dalam Indonesia enggak pasti tapi bahasa Inggris bisa gitu ya artinya sudah cukup lama di sana jadi ditanyalah kepada kalau saya kepada Hani ya pada Hani Hani mengatakan bahwa di kemana kita makannya nggak minumnya karena dikatakan dikasih referensi sama Hani ini referensinya adalah Oliver sama belasang pilihan kalau salah gitu ya ada dua pilihan ya place market kosa public market ya public market atau Oliver gitu nah tentu setelah itu jenis jika melihat dong mana yang bagus gitu kan dari dua pilihan ini ya dia pilih Oliver tapi yang menyatakan pilihan itu lahani dari sini aja sudah enggak terbukti ada rencana itu kalau di sana terbukti ada di tempat public market ya sudah selesai dong berarti nggak mungkin dari sini aja sudah jelas itu adalah di chat chat-nya ada di barang bukti Oke nggak disini persoalannya jadi karena dibilang Oliver ya datang berikan janjian dicatnya juga dikatakan karena janjiannya lima kurang sore jam 4 jam 5 dia kan datang dimulisikan dia nggak berani bawa mobil dia minta tolong papanya oke untuk diantar ngapainya bilang ini trinuan jadi lebih bagus either you terlambat datang atau lebih awal datang mereka datang lebih awal sejak saat ini saya pikir lebih bagus datang terlambat aja itu ya jangan masalah gitu ya datang mati hahaha nah jadi sutiha dari datang nah disana baru ditanya lagi kayak lagi ngelamat minum apa dienanya nanya ya nah yang yang bilang oke sudah suka kopi V6 nah yang lain tidak komen ya dia pesanin enggak gitu ceritanya analyzing mereka lama datang maka dia keluar akhirnya mungkin berpikir, ah gue beli oleh-oleh mereka ini, pergi lagi kepada body shop kalau gak salah itu, ya dia beli shop tentunya dia belinya tiga, karena tiga orang temannya yang mau datang nah tentunya kalau dikasih tiga, tentunya bukan di buku satu dong, buku satu-satu tiga, betul kan, nah ini saya bilang ada juga ahli yang lain yang lahli yang hebat-hebat itu mengatakan, dengan sengaja Mirna membuat itu tiga, sebenarnya boleh dong satu katanya kan, oke, karena temannya tiga, temannya tiga tiga, 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 tiga dari mana pula lah orang ini bisa menangis tiga, sengaja membuat satu gitu kan, nah jadi, sebetulnya tiga jadi bawa, langkah diletakkan di atas meja, oke, itulah kan jadi besok-besok, karena di atas meja, ya jadi bahaya, jangan takut enak, tapi sampai sini saya mau potong dulu ya, itu di peset tempatnya by phone, atau datang ke sana tidak ada, riwayat telepon kalau pesen tempat, rasanya enggak ya, setelah ada pesen tempat, Oliver, aku mau pesen tempat sudah seperti ini, enggak ada, saya pengen meja, yang nomor segini, karena saya sudah pantau, enggak ada, nah dari persidangan saya ingat ya dia datang, nah ceritanya ada kami berempat, oleh si pegawai, pasti diharapkan, ditunjuk cari tempat meja yang empat, ya ada yang kosong dan jika yang kosong pasti, dan kalau kita lihat di CCTV, kalau aku enggak sama nih, kita lihat, disitu juga kami kan, betul, posisinya artinya enggak bisa sembarang pilih betul, saya enak hati, ya, hanya dibilang kami butuh empat orang, dikasih meja yang empat orang, ya, apa pesennya, ada yang lagi, yang no smoking, gitu oh, oke, ya, no smoking, gitu, jadi akhirnya gitu, jadi dikasilan meja nomor 54, ya dia duduk mulailah kejadian ini drama mulai terjadi, kan oke, oke, kemudian pendek cerita, setelah mereka cating-cating-catingan, akhirnya datanglah, dipesarlah kopi ini, oke, kemudian datanglah, Hani, dan si Mirna, dan dia langsung terdekat, orang bilang mati, kalau salah, dia langsung terdekat ya kan, kemudian Hani cicipin, ya kan, dicicipin minum juga, pakai ini jadi minumnya mereka itu pakai sedota Hani juga, pakai sedota juga ya kan, kemudian di, yang, yang jisikaan nggak, nggak minum dia waktu itu nah, setelah dia meninggal dibawalah dia ke dokter yang ada di situ, oke nah, ini menjadi persoalan kenapa, soalnya kan dokter kan ada duit di PI, di PI, Tuhan di Gera Indonesia dari ketenangan yang saya baca di media dia sendiri waktu melihat itu jelas masih ada nadi, lengkap tensi bagus, dan sebagainya oke, tapi ini nggak pernah diperiksa oh, nggak pernah diperiksa heran nggak? kalau itu polisi, periksa nggak? ya, pertama kali harus runut, ya harus runut ini nggak pernah muncul oh, oke kemudian dibawalah ini ke rumah sakit ke rumah sakit sampai di sana dilihat, diperiksa cerita-cerita diperiksa akhirnya dinyatakan dia meninggal jam 18.30 oke, di rumah sakit rumah sakit oke, nah, sekarang setelah di situ nah, saya ada nanti saya tunjukin ya bawa nurung ke sini nanti berita acaranya itu ya rumah sakit berita acara meninggalnya bawa sini nah, setelah dia meninggal dan dibuat surat keterangan tentunya dibuat surat keterangan meninggalnya itu ya, anda bisa kita lihat disini ini disebutkan bahwa pada tanggal 6 Januari jam 18 pasien datang diantar oleh keluarga kemudian dilakukan bantuan nafas dan risultasi jantung paru selama sekian nah, dia tidak terabat nafas tidak ada jantung tidak ada ya, dilakukan upil merebang refleks daya cahaya negatif bibir kebiruan oke ini dari awal sudah biru dari hasil EKD tidak menunjukkan aktivisi jantung dari susu hati jantung baru dihentikan pasien dinyatakan meninggal di hadapan dokter oh, sudah dinyatakan jelas seperti itu ya pasien dinyatakan meninggal di hadapan dokter perawat dan keluarga pada jam 18.30 nah, baca aja selanjutnya kemudian apa keluarga diminta melakukan city brain oke kesan tidak ada kelainan oke tidak ada kelainan kan nah jam 19.40 saya izit baca ya keluarga diminta melakukan cairan pengambilan cairan lambung sampel disimpan dalam 2 kontainer masing-masing 10 cc diserahkan kepada keluarga untuk tindak lanjutnya jam 22 atau jam 10 malam jenazah pasien Wayan Mirna Salihin dibawa keluarga untuk disemayamkan di rumah duka jadi berapa tadi diambil itu cairannya? diambil cairannya 19.40 jam 19.40 19.40 oke kalau dia jam berapa? 18.30 berapa menit itu? 1 jam 10 menit berarti berapa jalan? 70 menit 1 jam 10 menit artinya 70 menit 1 juban 10 menit iya jadi setelah meninggal berarti 70 menit oke sudah diambil cairan lambungnya diserahkan pada keluarganya untuk diperiksa inilah yang diberikan oleh si keluarga itu kepada love from for for pus lafor yang hasilnya? hasilnya oleh love for mengatakan negatif cyanida oke saya tanya sekali lagi hasilnya negatif cyanida atau tidak diperiksa cyanidanya? ini datanya ini berapa? ini kan? karena podcast sebelumnya podcast sebelumnya yang membawakan podcast itu bukan seorang dokter tapi yang disini ada sedikit berbeda ya kan? jadi kita supaya jelas ini ya saya mau tanya kalau kita ke laboratorium katakanlah urin kita kurang oke diperiksa anda cerdas anda cerdas jawabannya pasti mohon maaf sampel tidak mencukupi tidak akan jawab negatif tidak ada hasil kan? betul dari awal saya melihat video tersebut saya sudah tahu jawabannya karena saya lolak hostnya bukan dokter makanya tidak tahu karena kalau misalnya dokter saya yang bawain host tersebut saya akan bilang kalau hasilnya negatif karena sampel tidak mencukupi tidak mungkin setiap lab itu punya standar kalau misalnya sudah cek darah terus periksanya nambah dan tidak bisa ada hasil maka dia tidak akan munculkan negatif pasti akan keluar dari hasil lab bahwa sampel tidak mencukupi tidak dapat diperiksa bukan negatif tidak ada hasil makanya saya mau bertanya dengan bro ini diperiksa atau negatif hasilnya? ini datanya saya bong pembaca setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti didapatkan hasil sebagai berikut ini jadi ada berita acaranya pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh pada tanggal di atas ya adik pada tanggal segini oke pada tanggal kamis tanggal 21 Januari 2016 oke hasilnya arsene negatif ion cyanida ini hasilnya gimana ya? nah segini jadi ini kan disini barang bukti satu barang bukti satu 2345 harus kita lihat dulu kan? nah barang bukti satu ini apa? ya kan? nah harus kita lihat disini oke nah barang bukti satu itu adalah merupakan barang bukti gelas minuman yang ada di botol oke gelas botol minuman hasilnya positif 7400 mg per liter oke itu ada di botol barang bukti kedua botol sisa minuman es kopi Vietnam berisi 200 mg selanjutnya disebut barang bukti kedua dalam botol berarti ya dalam botol ada 7900 mg per liter positif juga positif juga cyanida sedangkan barang bukti ketiga adalah botol minuman pembanding berisi dengan 300 ml yang dibuat oleh pihak cafe berarti dia kopi yang lain pembanding oke ya kopi pembanding lain hasilnya negatif cyanida oke barang bukti keempat pipet berisi sisa cairan 0,1 selanjutnya disebut dengan barang bukti 4 jadi pipet yang dibidem oleh nikta betul oke isinya ini bukan buah pipet berisi sisa cairan 0,1 ml ini adalah sekarang ini sisa cairan waktu ambil ambil lambung itu cairan lambung cairan lambung 0,1 tapi ya diambilnya sisa 1 buat pipet berisi sisa cairan 0,1 ml selanjutnya disebut barang bukti 4 ini hasilnya negatif juga hasilnya negatif juga ini berita cara pengetahuan satu oh sorry satu bukti yang jadi disitanya ibu 4 berita caranya ini disita yang 4 itu oke oke berarti ini pipet ya yang nomor 5 sekarang kita baca nomor 5 barang bukti yang ini ya 1 buat toples berisi cairan lambung selanjutnya disebut barang bukti B5 positif mengandung 0,2 mg per liter ini berarti 3 hari setelah kejadian ya oke barang bukti yang keempat barang bukti keempat adalah 1 toples berisi empadu dan hati yang selanjutnya disebut dengan barang bukti 6 negatif arsen negatif ion cyanida positif natrium negatif pesticida positif kafein jadi negatif cyanida disini yang BB3 kan oke BB3 inilah yang cairan yang diambil dari lambung itu oke enggak bukan cairan nomor 3 ini minum mempunyai nomor 4 nomor 4 itu pipet yang kita ngomong nomor 5 itu adalah cairan lambung hari ketiga kalau saya baca disini ya sedangkan yang buang bukti ke 6 itu adalah hasil yang lain empadu dan hati yang disebut barang bukti ke 6 itu negatif juga hasilnya sedangkan barang bukti yang selanjutnya adalah spuit berisi urin dari urin juga tidak diketemukan ada cyanida natriumnya positif 2300 bagi kalian semua yang belum tahu BB4 ya jadi yang menihati kan BB4 jadi natrium itu adalah garam dan natrium itu normal ada dalam tubuh harusnya enggak ada masalah yang kalau hasil muntahannya ada enggak? enggak ada muntahan pada waktu di rumah sakit enggak ada di periksa saya ingat saya enggak ada itu di periksa saya ingat saya dari laporan ini enggak ada kan kalau misalnya dari pemeriksaan kan hari pertama 70 jam eh 70 menit 70 menit dari meninggal itu ada di periksa cairan lambung lalu 3 hari kemudian cyanida nya 0,2 ya khas pertama 0 dari muntahan lalu 0,2 Bang Uto ada enggak yang pertama? saya tidak ya itu yang 70 menit itu hanya itu yang BB4 bukan ini Bang Uto kalau ini disini punya ini pipet? iya karena itu alatnya itu kan alatnya mengambilnya itu di pipet oh oke oke makanya di dalam berita cara di atas itu katakan diberikan kepada kolorganya kan di dalam pipet dikasihnya oke tapi hasilnya negatif ya negatif kan bukan tidak ada tidak cukup tidak cukup sampel 0,1 ml tapi hasilnya negatif oke BB4 jadi ini selalu kuncinya jadi BB4 ini adalah cairan yang lambung yang diambil pada waktu 70 menit setelah dia meninggal dimasukkan dalam pipet itu oke itulah mungkin itulah yang dikirim ke laporan oke odakun diberikan keterangan bahwa hasilnya negatif oke disita dulu karena disita dulu pipetnya kan gitu oke jadi hasilnya negatif dan tidak mencukupi tidak mencukupi kalau tidak mencukupi tidak akan ditulis negatif sudah jelas itu peraturan dari semua lab semua dari awal saya mendengarkan saya langsung saya langsung nanggap saya langsung nanggap tidak mungkin saya bilang kalau memang tidak mencukupi akan dijawab tidak dapat diperiksa tidak bisa karena tidak mencukupi hasil kalau sudah bisa ada hasil negatif berarti mencukupi tapi disitu kan ada ada kata-kata bahwa racunnya terlalu banyak saking banyaknya belum sampai besok ke lambung itu sudah kejang-kejang dan saking bukti banyak ya di dalamnya itu ada 0,2 cyanida dan 950 950 apa ya saya gak jelas dari pembicaraannya saya lihat lagi nih dokter tadi bicara natrium saya tuh tidak jelas 950 itu pada waktu dijelaskan itu 950 apa disini ini nah ini 950 ini ya ini apa ini saya akan baca ya berarti benar ini datanya 150 ditemukan barang bukti 5 jadi saya bacain lagi ya ini saya bacain doang ya jangan nyalain ke saya ya saya cuma baca barang bukti 5 adalah toples berisi cairan lambung ini hasil hari ketiga diperiksa cairan lambungnya saya sampel yang diambil terus diperiksa cairan lambungnya yang ketiga itu ketemulah cyanida 0,2 miligram per liter dan ketemu positif ion natrium 900 miligram per liter terus ada masalahnya dengan ion natrium natrium kan? kan natrium kan? ion natrium itu hal yang ada dalam itulah oleh para poskes-poskes itu yang komentator bilangnya natrium saya nidak dia ngomong di twist ini natrium itu kalau saya gak salah ya garam mungkin kalau saya kan dokternya masih cukup ya mungkin senior-senior saya bisa bercerita kali ya tapi setahu saya natrium itu adalah garam jadi orang itu si poskes yang dikejaksaan kemarin itu yang di poskes yang baik tempat di insula saya katakan aja lah dia bilang bahwa jangan hanya lihat 0,2 lihat juga ada 750 natrium tapi dia twist dia bilang natrium cyanida padahal datanya itu adalah natrium karena yang membunuh itu setahu saja adalah CN negatif cyanidanya dia twist dia bilang natrium cyanida 750 oke kalau gak salah saya kalau gak salah ini jadi saya lebih komplit karena saya gak begitu tidak begitu jelas apa yang dimaksud dengan 950 dan saya sampai telepon dokter Jaya malam harinya saya sampai telepon dokter Jaya apa sih 950 itu natria dokter Richard dan natrium itu hal yang wajar dalam tubuh kita dia berbicara ya saya bilang kalau cuma natrium doang hal yang wajar saya bilang karena NA positif kalau bertemu dengan cairan nambung kalau saya gak salah sekali lagi saya dokter cupu kalau ketemu dengan cairan nambung akan menjadi NAOH begitu ya bagus banget kalau gitu ada bantu jelasin yang saya tahu ada 0,2 miligram cyanida mililiter ya ada 950 natrium bukan natrium cyanida oke sampai disitu saya cukup clear ya saya tanya lagi selagi di sidang ini Jessica nya kaut wajah ini senyum-senyum gak ada masalah gak ada masalah sama sekali emang kepribadian Jessica menurut Bang Otto dari awal kayak gimana sih orangnya dia selalu mengatakan kepada saya karena saya gak bersalah kenapa saya harus bersaniwara jadi bisa tapi kan bisa dan dia tidak merasa bersalah tapi sedih karena dizolimi gitu iya memang sakit dia bilang sakit dia bilang tapi saya mau tunjukkan sama orang karena dia bilang kalau saya nangis di sidang ibu saya pasti kolaps dan lihat saya nangis ini hubungan dirumahnya dengan ibunya baik sekali itu sebabnya dia bilang bahwa ibunya pun gak boleh datang ke sidang kalau saya lihat ibu saya di situ dia nangis juga saya pasti kolaps jadi biarkan kami jangan beri satu miliar satu sama lain jadi saya lihat dirinya ini orang yang bersedia menderita demi orang lain ini tipenya dia berarti Bang Otto melihatnya dia adalah wanita yang kuat ya dan cerdas oke Bang Otto gak ada nasehatin gitu kok buah-buah nangis buah-buah sedikit kita gak mau membuat satu drama-drama seperti itu karena saya bilang kamu kenapa gak bisa nangis saja rupanya ya saya gak nangis itu apa tapi yang orang tidak tahu kan orang bilang lawyer kan biasanya bikin drama dan sebagainya kan apa susahnya buat itu tapi dia setia habis sidang disitu dia meledak nangis tanpa orang lain nangis di depan saya kalau ada orang lain dia juga diam lagi hanya di depan saya dia bisa nangis kalau itu disitu saya ternyuk terus coba bilang putusan aja waktu dia dihukum dia nangis loh tapi setelah di luar dia langsung nangis karena dia masih dengan perspektif Australia mengatakan salah satu saya apa kenapa saya bisa begini jadi masih bingung-bingung dia gitu loh gak paham apa yang terjadi pada dia oke gitu ini ada satu saksian dari katanya Profesor Rony ya pada waktu Profesor Rony bersaksi berikan kesaksian ahlinya dulu Jessica menangis disana saya lupa dia menangis atau tidak ya tetapi yang perlu saya ingat dia saya rasanya gak menangis ya tapi dia merasa jengkel sama orang itu karena dia bilang ini orang hebat banget kan dia bisa bilang sama saya ini orang hebat banget ya bisa bacain orang seperti dukun gitu karena dia tak pakai teori kuno di luar negeri sepahsegar ini pakai teori zaman bahola dulu jadi kalau hidupnya gini hoki kalau gini apanya kepalanya ini nakal kira-kira gitu lah itulah yang dicocok-cocok jadi dicocok-cocokologi itu dibilang jadi kalau itu dicocokkan dengan Jessica ini ya ini orangnya yang begini gitu loh jadi coba jadi saya bilang telinganya ini waduh ini segini tidak besar ini hokinya ini bagus nih kira-kira gitulah tapi ini kalau besar wah ini jelek gitu ya otohasibuan tampangnya seperti ini wah ini ceweknya banyak nih gitu setelah dilihat-lihat nih kayaknya orangnya susah nih kayaknya gak usah terima dong dan itulah salah satu orang itu membunuh bayangkan kesimpulan tapi pada waktu itu Jessica menangis jadi saya tuh terpikir ya serba salah ya senyum salah menangis salah pada waktu itu Jessica apapun yang dilakukannya semua salah saya mungkin yang ketawa disitu mungkin ketika dia motivasi karya mungkin saya ketawa karena saya merasa ilmu ini saya juga lawyer belajar ilmu juga saya pernah baca buku itu tapi itu ditinggalkan puluhan tahun yang lalu itu ilmu terlalu itu berat-rukan tahun yang lalu itu sebelum ada teknologi belum ada listrik belum ada dokter plastik belum ada dokter dan mereka bilang inilah dokter yang hebat ahli yang hebat hebatnya dimana hanya mendebat-nebat mohon maaf ya tanpa merendahkan pihak manapun ya tapi kan kalau sekarang kan ada namanya dokter skincare ada dokter kecantikan yang tadinya alisnya naik terlihat kejam bisa diperbaikin yang bibirnya tipis kelihatan Judas bisa di filler yang hidungnya misalnya bungku nih kelihatan jahat bisa dimancungkan jadi itu yang saya lihat ya nggak masuk akal lah sangat tidak masuk akal nah jadi tapi ada yang terlompat kita tadi yang asyik banget nih tadi kan saya bilang ada jenisnya kan frame-nya kan masih belum selesai waktu mati tadi kan saya mundur sedikit kan katanya tadi kan bilang setelah karena masuknya banyak tadi kan berapa nih belum sempat sampai ke lambung aja sudah mati sudah mati sudah mati sudah mati sudah mati terus langsung mati jam berapa matinya 18.40 18.30 kejadiannya kapan? jam 14 lewat ya setengah 5 kalau saya nggak salah oke harusnya masuk ke lambung dulu kan nggak langsung mati mungkin nyangkut dikotong matinya kan jam 6.30 nyangkut nyangkut gitu kan jadi sekeranya juga punya nyangkut kan juga turun ke lambung terus dia tahu nyangkut itu dari mana kan nggak diperiksa kan nggak diperiksa itunya lambungnya dadanya kan nggak diotopsi kan nggak diotopsi nah itu dulu jadi kalau dia ngangkut saking banyak ya kacung belum masuk sampai ke lambung sudah sesetap nafas sudah meninggal padahal meninggalnya tanggal 18.30 berarti berapa jam kemudian berarti 2 jam kemudian 2 jam kemudian baru dia meninggal menurut ini surat ya bukan cerita ya bukan cerita nah baru kita lompat otopsi oke iya kan mungkin dokter-dokter lain sudah bercerita tapi dia bicara teoretis tapi saya bicara di faktualnya saya katakan pokoknya ada di poskas lain yang mengatakan yang mengatakan tidak otopsi itu adalah hoax jadi heran nggak kebalik-balik nih ya kan ingat ya saya bersidang ini memang saya pakai bukti mereka jadi bukti mereka saya pakai untuk lawan mereka karena kan mereka yang mengajukan semua fakta-fakta itu ada visum ervertu mana dorong ini kan dimana-mana dimana-mana dibuka visum ervertu ini atas mayat ini semua ada keterangannya paling penting kita ambil inilah kesimpulannya oke sampai untuk sedih ini kesimpulan saya bacakan kesimpulan pada pemeriksaan seorang wanita berumur 25 sampai 30 tahun ini baca nggak menyebarkan data pemerintah sudah bebas sudah bebas ya pada pemeriksaan seorang perempuan berumur 25 sampai 30 tahun sudah dilakukan pengawetan atau embalming dan dirias pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan ditemukan bibir bagian dalam berwarna kebiruan pada pemeriksaan histopatologi forensik sediaan lambung tanpa kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif sebar kematian orang ini menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik sudah sedemikianlah telah saya uraikan sejujurnya saya izin baca ya saya izin baca ya karena ini visum ad repartum bukan hasil otopsi bener ya? ya tidak ada kalau hasil otopsi kan jelas disukur telah dilakukan otopsi disini dilakukan pengambilan mayat sudah berada di peti jenazah label tidak tutup sebuah peti oke perhiasan mayat dilampirkan pakaian mayat dilampirkan benda di samping mayat dilampirkan jenazah berjenis kelamin wanita kaku mayat lebam mayat tidak dapat dinilai karena sudah dilakukan pengawetan oke identitas khusus rambut berwarna hitam oke kedua mata tertutup cernih hidung simetris gigi lengkap lubang mulut luka-luka tidak ditemukan patah tulang tidak ditemukan bibir atas bibir bawah memakai lipstick bibir bagian bawah atas kebiruan bibir bagian dalam atas dan bawah kebiruan pipi pakai peronah merah kenapa gak diobatin memang gak diotopsi harusnya memang dibersihkan harusnya dilihat semuanya pada pinggang tidak ditemukan dan diambil sampel urin cuma seperti itu jadi tidak ada jadi ini keluar setelah dia di rumah duka dibawa lamanya itu kesana dengan permintaan katanya menurut surat adalah harus diotopsi tapi kedua keluarnya visio depertinya ini suratnya oke saya membacakan resepsi organ perut ya yang diambil ya jaringan lemak di bawah kulit berwarna kemerahan hati berwarna kecoklatan hati berwarna coklat permukaan licin tapi tajam perabaan kenyal penampang berwarna coklat gambaran hati jelas satu buah potongan hati beserta empedu dan isinya diambil satu buah potongan hati beserta empedu dan isinya diambil jadi bukan hati semuanya ya kandungan empedu berisi cairan empedu cairan diambil seluruhnya jadi semua cairan empedu diambil lambung tampak bercak berwarna selaput lendir bagian fundus berwarna kehitaman kehitaman ya bukan merah ya diambil utuh untuk pemikiran toksikologi jadi semua cairan lambungnya diambil lambungnya tidak diambil oke kalau dari waktu saya nonton di podcast sebelah yang saya tangkap adalah kayak lambungnya diambil hatinya diambil organ-organnya diambil kalau dari sini yang saya lihat ya maaf ya saya juga kebetulan saya dokter sih yang saya lihat disini adalah yang diambil sampel tidak diambil lambung tapi memang hatinya ada diambil sebagian jadi dipotong sebagian empedunya diambil dan cairan empedunya diambil organ-organ perut lain berwarna pucat oke cuma itu ini otopsi atau tidak oke ini visum epapeutum bukan setahu saya dengan ilmu saya yang dulu ya ini bukan otopsi lucunya ada permintaan dari dok polisi oke perihal otopsi dan visum epapeutum jadi ini bersama ini kami kirimkan nama tempat tanggal lahir jenis kelamin orang tersebut pada tanggal 6 Januari pukul 17 sore mohon diadakan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut dan dibuatkan dibuatkan visum epapeutum oke diminta seperti ini keluarnya seperti itu oke tidak dilakukan otopsi pemeriksaan luarnya juga tidak diperkisah secara penuhnya karena warna warna wajah warna apa tidak di jadi disini tidak ada kesimpulan kematian kan oke ini yang tidak pertanyaan saya waktu itu disidang di otoslamat ini yang membuat tadi selamat nih saya tanya anda lakukan otopsi tidak ada potongan videonya yang mengatakan tidak confirm oke kalau saya tidak juga jaksa juga menyatakan di di apa di apa di netflix ardito lupa saya dia bilang juga memang tidak diotopsi kalau saya lagi benar-benar saya tidak kira jadi isu tentang tidak lagi merupakan masalah karena sudah confirm tidak diotopsi bahkan di dalam hakim meskipun tidak diotopsi begitu kata-kata hakim sudah clear sudah clear gitu loh meskipun tidak diotopsi tapi karena Mirna karena Jessica adalah paling lama menguasai gelas maka dia lah dia lah pelakunya dan kalau di dalam hukum itu memang ada peraturan kalau tidak diotopsi tidak ada kasus ya perkak-perkak juga begitu dong di seluruh dunia apabila ada galatopsi ya no case dong karena gini kalau orang mati kan harus ditahui sebab matinya apa oke kalau tidak bagaimana saya membuat dawaan orang ini mati dibunuh oke ya kan atau diracun saya sebagai jaksa membawa ini ke begadilan mana ini dibunuh pakai apa saya beritahu ke begadilan kalau sebab matinya ada orang mati pak tapi gak tahu sebab matinya terus ini pelakunya ini mungkin gak tapi ini pertanyaan bodoh ya pertanyaan konyol ya yang paling bodoh ya kalau tidak ada kalau tidak ada otopsinya kenapa sidangnya dilanjutkan itulah menjadi persoalan nah untuk itu saya mau jawab lagi di dalam Netflix itu Mirna sih kalau saya tidak keliru juga Krisna Murti mengatakan saya datang ke rumah duka dia bilang di Netflix itu memang membujuk keluarganya si Mirna agar mau diotopsi saya katakan kalau tidak diotopsi maka kami katanya tidak bisa melakukan penyelidikan dan penyelidikan terhadap kasus ini dan kalau ini tidak lakukan otopsi maka kasus ini close oke oke nah dengan kata-kata ini kan berarti kan kita sudah jelas dong kalau tidak otopsi kasus close dan ternyata dia tahu dong mestinya dong bahwa tidak diotopsi tapi kenapa tidak close oke yang jadi permasalahan kalau saya coba baca ya saya coba baca mereka menganggap bahwa otopsi parsial itu adalah otopsi otopsi parsial tidak ada kalau secara dikedokteran saya juga sudah telepon beberapa guru besar saya juga bukan hanya dokter jaya saya juga mengkonfirmasi dengan beberapa guru besar saya juga saya tanya semua statementnya sama bahwa ini masih dengan otopsi dalam membuka tiga rongga jadi yang dilakukan ini menurut ilmu kedokteran nggak tahu ya kalau misalnya ilmu-ilmu yang lain tapi setahu saya mengerjakan otopsi itu dokter harusnya ilmu yang dipakai ilmu dokter dong harusnya kan bukan ilmu ahli-ahli lain atau ahli ITE atau ahli yang lain menurut ahli ilmu kedokteran yang namanya otopsi itu membuka tiga rongga jadi ini sebenarnya tidak masuk dalam otopsi tapi ini dibawa ke arah yang kalau menurut saya ya dibawa ke arah yang oke sedikit abu-abu dan dinyatakan bahwa ini adalah otopsi sehingga lanjutkan sesidangannya mungkin sedangkan mungkin seperti itu ya ya betul makanya bisa dilanjutkan sedangnya kalau nggak kan harusnya mestinya hari pertama misalnya jaksinya sudah menolak ini dengan bila ada otopsi nggak bisa langsung-langsung saya juga waktu itu kan saya mau pakai alaskadu itu menangani perkara ini kebetulan kan bukan saya di polisi setelah di pengadilan baru saya diminta waktu saya berkas jimbun pertama yang saya lihat itu nggak ada yang lain tidak ada otopsi no case langsung saya terbang ke Singapura bertemu dokter-dokter di Singapura apa yang mereka bilang dia minta saya mau baca otopsinya saya bilang nggak ada ya kalau nggak ada no case di negara kami kalau tidak ada otopsi ya tidak ada kasus kita lihat juga perkap kapolri itu ada otopsi makanya bang otoyakin loh iya loh dan pegang kasus ini betul ya kalau nggak ada otopsi bagaimana dikatakan sebab matinya orang kalau tidak tahu sebab matinya orang karena apa bagaimana seorang polisi atau jasa menuntut orang bersalah melakukan satu perbuatan ya kan kalau arsen tentunya terkatakan dia membunuh arsen kalau mati karena ditikam oh dia mati karena ditikam pasalnya pun beda bisa jadi memang yang bunuh mungkin saja J tapi mungkin bukan pakai si yang tidak bisa jadi seperti itu jadi harus tahu sebabnya gini ya ini pelajaran kami di tingkat satu ini tingkat satu ya tingkat satu gini jangan kira katanya kalau saya ada orang saya contohnya kalau ada orang membawa pisau menusuk anda upamanya mati terjatuh bukan mati ya tusuk langsung jatuh diperiksa anda mati apakah saya langsung bisa dikatakan saya membunuh karena dengan pisau pembunuhan belum tentu karena apa bisa saja waktu saya mau tusuk anda sudah sakit jantung sudah mati jadi mati anda itu bukan karena pisau saya tapi karena anda masih jantung begitu saya ditusuk pisau terus tiba-tiba ada senai patah bisa juga tapi bisa dikatakan tadi jadi apa pasal ke saya bukan pembunuhan pasal ke saya pegangnya anda mati dari orang lain jadi bukan pembunuhan bukan pembunuhan pembunuhan kan ditusuk pisau saya ini anda mati tapi belum itu gara-gara pisau saya ini masuk anda mati anda mati karena jantung itulah pelajaran pertama kita jadi makanya harus diketahui sebab matinya itu karena apa saya jadi kepikir bisa jadi kita anggap saja kita anggap saja semua CCTV itu yang kita kita ini kan itu benar menaruh sesuatu bisa jadi yang dikasih obat tidur misalnya atau yang dikasih misalnya saja misalnya saja dikasih obat misalnya kita enggak ada yang tahu obat tidur terus tiba-tiba ya kan enggak diharapin harusnya enggak harusnya kalau obat dikasih kan enggak akan mati tiba-tiba kejang-kejang meninggal berarti meninggal ya bukan karena itu dong karena sesuatu hal lain bisa jadi seperti itu atau misalnya obat tidur yang diharapin mengantung tapi ini kan bukan ngantung tapi oke saya paham makanya harus diotopsi supaya dan saya kan bukan ahli itu tapi kan saya baca buku dan saya tanya ahlinya tapi itu memang ada dalam pelajaran iya dong dan akhirnya saya mengajar juga dengan itu 3 jam ada saya juga menjelaskan itu karena saya baca buku kan gitu jadi waktu itu makanya saya tanya bembeng Ong yang dari Seralia dia ahlinya tahu enggak tahu siapa 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 kalau saya tidak keliru makanya kalau bilang oh saksi mereka itu bembeng Ong itu adalah orang yang melanggar hukum untuk bersaksi sehingga tidak kredibel keliru bembeng Ong itu kalau saya tidak keliru dia adalah yang diminta oleh pemerintah Indonesia memeriksa peristiwa bom Bali oke dia meriksa semua itu main-main di sana itu dan dia diberikan penghargaan oleh pemerintah Indonesia itu bembeng Ong dia ahlinya rajanya-rajanya patologi itu si bembeng Ong ini dia orang Malaysia kalau masalah-salah dia menjadi warga negara di ini dan juga ada satu lagi yang dari Melbourne kemudian juga dari Sydney tiga-tiga yang mengatakan ini enggak bisa mati kakrasian juga semuanya tiga mengatakan tetapi anehnya yang jadi kita sedih itu semua saksi yang kami ajukan ini baik dari luar negeri tiga dari Indonesia Pak Jajah Pak Budiawan banyak sekali satu pun tidak pernah dipertimbangkan hakim kalau dia bilang ini mengatakan saksi ini ini ada otopsi kami tidak terima karena begini ini begini kan kan puas dong ini enggak ini dikatakan tidak relevan saksi ini yang relevan adalah saksi mereka ini saja karena apa katanya karena mereka inilah yang menguasai alat bukti itu kami tidak punya bukti tandingan katanya artinya bukti berperkat di tangan mereka jadi ini yang relevan coba jadi kalau gitu apresida untuk saya ajukan bukti ini kalau tidak relevan ya udah bilang aja saya tampilkan saksimu saya mau dengar ahli mereka ini saja selesai dong ngapain didengarin enggak apa didengarin ngabisin waktu boleh dia tidak sama pendapatnya boleh tidak harus sama boleh di menolak pendapat itu boleh tapi terima kasih tapi terima kasih sebabnya apa oke ya kan habis oh ini tidak enggak 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 ini adalah tidak benar karena begini karena apa ya saya ini juga ahli berapa diminta beberapa kali saya pernah ahli di Indonesia saya juga pernah menjadi ahli di high court Singapura saya juga menjadi ahli di Singapura di Singapura jadi saya tahu bagaimana menjadi ahli seorang ahli itu tidak boleh apalagi ke dalam kasus pemuda seperti ini tidak akan boleh saya dibenarkan mengatakan dengan mengatakan bahwa saya yakin Jessica pelakunya itu sama tidak boleh terlarang itu prohibit itu bukan keahlian saya mengatakan siapa pelaku yang mengatakan pelaku itu hakim saya kalau ditanya bagaimana pendapat saudara mengenai hukum mengenai ini saya jelasin hukumnya bagaimana pendapat saudara kalau ada teori tentang otopsi gini saya jelasin tutorinya kalau ditanya apakah saudara yakini pelakunya saya enggak tahu saya pelakunya bukan urusan saya bukan urusan saya saya hanya menjelaskan apa yang ditanya tentang hukumnya tapi ada seorang ahli yang bertindak saya lebih daripada jaksa dia mengatakan saya yakin dia kalau sudah saya yakin menjadi kalau ada satu kasus saya yakin dia pelakunya itu ya saya tidak akan bisa independen lagi saya tidak bisa independen lagi dan tidak boleh saya katakan saya yakin dia pelakunya tidak boleh dari mana saya bilang dia pelakunya orang saya hanya ahli kok bukan memeriksa aku aja tidak berkepoten untuk memastikan itu saya hanya memberikan argumen jaksa juga tidak berkepoten dia hanya menunjukkan argumen hakim yang memutuskan itu siapa pelakunya jadi ini betul-betul sangat menyedihkan ini kalau sampai ada para nanasumber mengatakan aku yakin ini pelakunya waduh aduh di luar dari keilmuan jadi luar tidak boleh seperti itu sangat-sangat tidak boleh saya menyedihkan sekali ya jadi ya mohon maaf lah mimpi saya terlalu tegas ya tapi kalau saya tidak sampaikan ini saya mengajar juga di Pradi 70 ribu orang lebih kurang apun kota saya setiap mereka habis ujian saya kasih pembekalan kalau saya tidak jelaskan ini nanti saya takut lori salah mencari ahli yang tidak tepat jadi kalau bersaksi itu ada aturannya saya sudah bilang saya bukan hanya lawyer saya juga ahli di High Court Singapura juga saya bersaksi setelah kejadian ini ilmu hukum ada yang berubah gak jadi jadi misalnya pemiksaan gak usah otopsi lagi bisa dijawab oleh si oleh mahasiswa atau gak dijadiin soal ujian lagi ya saya kan saya ngajar juga jaksa-jaksa ada beberapa jaksa saya ajar di S23 jam ada nah waktu ini saya tanya mereka jujur nih berjalan-jalan musimu menurut kalian gimana saya bilang harus otopsi pak bagaimana kita tahu dia mati dia apa kalau badai otopsi akhirnya saya bikin ujian eh jauh juga mereka saya betas kan karena kalau saya bukan soal benar-benar salah saya lihat argumennya kuat atau tidak jadi percayalah anda tanya dimana-manapun tidak akan mungkin bisa seorang dilakukan perkara pidananya kalau tidak otopsi nah tentang otopsi ini sudah konfirm saya katakan meskipun tidak dilakukan otopsi tapi karena Mirna Jessica lebih lama menguasai gelas maka dia dikatakan dia melakukan penumpulan oke dan hakim-yakin akan itu oke perakhir untuk yang kasusnya Jessica aku pengen bertanya Amelia ini muncul nama baru nih new karakter Amlog Amelia siapa Amelia? setelah saya baca di berita acara Amelia itu adalah pencu apa kemandi yang memandikan mayat oh yang memandikan mayat ya memandikan mayat oke dan dia berkata bahwa wajahnya almarhum itu berwarna merah ceri dimana dikatakannya itu katanya di BAP BAP kalau bersaksi di pengadilan itu bagaimana sih oke yang di BAP yang didengar atau yang dimulai pengadilan harusnya di pengadilan hadir gak di pengadilan oke tidak dihadirkan tidak diadirkan dan tidak di masyarakat tapi dokter jaya disitu hadir dan memberitahu warnanya tidak begitu didengar itu yang saya katakan saya juga jadi bertanya-tanya kalau dan si amili itu bilang bibirnya kalau gak salah juga bibiru wajahnya saya lihat agak merah saya gak tahu sebabnya oke apa kena lampu atau tidak tapi itu gak boleh menjadi makanya ya ada juga yang punya poskas bilang saya punya rahasia ini pegang berita acara ini halo 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 tolong ya jangan kalau kalian itu menjadi seorang detektif membaca berita acara lantas buku seguh bulan Anda salah karena yang berlaku di pengadilan itu bukannya ada berita acara tapi apa yang diucapkan dimuka persidangan oh bukan di berita acara tapi salah satu aswanya ini hanya pengantar karena berita acara bisa dibantar bisa ini dan sebetulnya bisa berubah buktinya banyak berita acara yang dari jaksa tapi ternyata gak di hadirkan di persidangan oke dan ini kami protes nanti kita bisa jelasin juga kalau cerita ini waduh kalau bicara kejanggalan tiga dari tiga malam gak habis hanya kejanggalan aja loh tapi disini ada yang sedikit saya baca sih sebenarnya jadi kalau misalnya ini tentang warna ya ini kan ada dua orang yang berkomentar nih dua orang berkomentar satu yang katanya Amelia nih new character unlock nih dia mengatakan bahwa warna wajahnya adalah merah nih satu lagi dari lo dokter Jaya nih kalau bener yang Amelia ini adalah pemandi mayat arti kan pemandi mayat tidak memeriksa sedangkan dokter Jaya dengan semua kiluan ya harusnya secara logik ya dia pasti akan memeriksa dan dia ketika mau balsemin dia pasti akan memeriksa kanan kiri harusnya keterangan dua ini harusnya sih paling gak didengarin bukan dipercayalah paling tidak didengarkan seperti itu ya harusnya seperti itu apa sih kenapa harus percaya dengan Amelia kenapa gak percaya dengan harus tidak percaya dengan ini kan saksinya dia kan kenapa dia dibawa kenapa dia tidak bawa di pengadilan si Amelia ini ada apa kenapa sih dia akan bilang juga biru karena sebenarnya juga birunya biru kalau bisa kita baca dia memang ada banyak birunya biru belajahnya kuku apa-apa yang lainnya ada kemerahan gitu tapi sebabnya apa merah saya gak tahu tapi jelas biru juga tapi dia memang di mayat nah karena mungkin kan diberitacara namanya kan oke apa yang gak kita tahu dibicara-bicara bawalah penadilan kita tanya nah ini sama dengan isu yang selalu dikembangkan tentang celana dan termasuk hakim juga mempersukan celana yang dibuang ini gak tahu dari mana asal usulnya ini barang ini ya kan ceritanya kan ini dulu gak ada podcast ini berita caranya oke saya baca apa yang saudari ketahui sehubungan dengan permasalahan Jessica dengan temannya yang telah meninggal dunia yang saya ketahui adalah pada hari kamis tanggal 7 Januari 2016 kita jam 15 saya mencuci pakaian Jessica lalu saya dapetin bahwa celana panjang jeans milik Jessica bagian pantat kanan belakangnya di bawah kantong belakang sebelah kanan sobek menyamping panjangnya 15 cm lalu sekitar jam 17.30 saya memberitahukan kepada Jessica dan berkata non ini celananya sobek karena saya atau emang udah begitu lalu Jessica berkata enggak itu emang udah sobek gak tahu sobeknya kenapa gak terasa juga sobek lalu Jessica berkata yaudah buang aja lagian gak bisa dipakai lagi selanjutnya celana tersebut saya taruh di ember kecil warna merah selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2016 sekitar jam 11 siang saya membungkus celana tersebut dengan kantong plastik warna putih lalu saya buang di tempat sampah depan rumah bentuk sobekannya seperti habis di sobek dengan silet oke jadi ini yang buang adalah jadi kan bukan inisiatif dia dan dibuangnya cukup lama ya tanggal 7 tanggal 7 robeknya tanggal 7 ketahuan robeknya dibuangnya tanggal 10 iya polisi sudah datang ke menggeledah rumahnya dia tanggal itu semua baru disusul ya baru ada yang ketinggalan di cari lagi misalnya ada dong misalnya ada dong nah ini coba dibaca lagi di caranya juga saudari jelaskan apa sebabnya saudari baru membuang celana Jessica Kumala Wongso pada tanggal 10 Januari 2016 ya dimana sebelumnya tanggal 9 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 ada beberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas polisian ingin bertemu dengan Jessica Kumala Wongso karena sebelumnya jawabannya ini ya karena sebelumnya ketika saya sudah memberitahukan kepada Jessica Kumala Wongso kalau celana tersebut sobek lalu Jessica Kumala Wongso mengatakan agar celana tersebut dibuang saja lalu celana tersebut saya taruh di ember dalam keadaan basah kemudian karena sudah berapa hari celana tersebut dalam keadaan basah dan menimbulkan bau tidak enak seperti bau ikan asin maka saya baru membuangnya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2016 di tempat sampah di samping rumah ya itu apa yang salah jadi bukan jadi Jessica datang tutup terus dibuang disibuang gak dia kasih sama pembantu pembantu tapi gak nanya tapi Jessica yang seolah-olah ini kedramanya nah oleh karena itu jadi pertanyaan saya adalah begini ini kan saksi saksi mereka yang selalu dipakai bahkan hakim juga menggunakan ini cara ini untuk mengatakan dibersalah saya berkali-kali minta di pengadilan Pak Jaksa Pak Hakim tolong perintahkan Jaksa ini supaya menghadirkan saksi ini si pembantu ini ini kan sebenarnya saksi yang bisa memberikan saya tapi karena saya lihat cara ini membuang bukti siapa tahu diperintah oleh nomnya biar fair gitu bisa memberikan bisa menguntungkan saya pikir biar dia cerita gak dibawa tuh kenapa gak dibawa saksi ini kemana barang saksi ini tapi inilah yang diputar-putar terus buang celana buang celana padahal dia tuh buang celana pembantunya yang buang dan itu pun pembantu yang lapor kepada Jessica bahwa kesalahannya robek dan tidak dibuang langsung di hari tersebut tiga hari tiga hari ya di tong sampah dan tong sampah dan ketika dicari di TPA tidak ketemu masa mau disalahkan ke Jessica logika saya ini saya gak menuduh saya tidak menuduh polisika pinter-pinter kan polisika sudah datang ke luar Jessica menggeledah-geledah semuanya kan barang-barang kecil pun dapat semua masa gak dapat selananya logika saya gitu loh saya gak menuduh tapi pikiran saya kenapa gak dapat gitu kan mestinya gitu loh tapi ya karena gak dapat ya kita percaya aja gak dapat ya kan tapi kalau gak dapat ya jangan